Intro Saudara masih bersama saya Maria Yuno dalam Kompas Kaltim. Polisi akhirnya menetapkan ibu kandung korban sebagai tersangka dalam penganiayaan ayah tirinya hingga berujung kematian. Rencananya, makam korban akan digali untuk melakukan otopsi terhadap jasad bocah berusia 10 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur. Yang pengen habis anak siap? Yang lagi-lagi siap? Risnawati, ibu kandung bocah 10 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur, HS yang tewas diduga dianiaya ayah tirinya Rahmatullah. Selasa sore tadi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Risnawati kini mendekat misal tahanan possektas Sungai Kunjang menyusul suami sirinya yang telah ditahan sebelumnya karena telah menganiaya anak tirinya bernama Hasan hingga tewas. Dari hasil olah TKP, penyidik mengantongi cukup bukti untuk mencerat sang ibu sebagai tersangka. Dengan begitu polisi mencerat dua tersangka. Kepada petugas, Risnawati mengaku tidak tahu soal penganiayaan tersebut. Bahkan dirinya membantah ikut membiarkan suami sirinya menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Jadi benarnya seperti apa bu? Saya tidak tahu kejadian hatinya. Saya tahunya sudah kejadian baru saya buka. Waktu dianiaya anak ibu ini posisinya dianiayanya di mana bu? Dianiaya, perasanku tidak dianiaya. Jadi diapain bu sampai meninggal? Tidak tahu, mungkin karena takdirnya kalau dia meninggal itu. Ibu, posisinya di mana bu waktu itu? Di rumah kan bu ya? Iya, di dapur. Di dapur? Iya. Mantan suami ibu di mana? Di ruang tamu. Di ruang tamu. Anak ibu tiba-tiba meninggal ibu, tidak tahu ya? Tidak tahu. Sedangkan ibu satu rumah itu bu? Iya. Sementara itu, Kapol Sekta Sungai Kunjang Kompol Apri, Fajar Hermanto menjelaskan, dari hasil olah TKP, selain menemukan pakaian korban, penyidik juga menemukan gunting dan tali. Dari olah TKP tersebut diketahui peran Risnawati, yakni menyuruh kakak kandung korban yang tertua untuk membeli gunting, tali rafia, dan juga lakban yang digunakan untuk mengikat dan menutup mulut korban agar tidak melawan saat dianiaya. Dalam hal ini, tersangka Risnawati diduga melakukan pembiaran anaknya dianiaya oleh Rahmatullah dalam kondisi terikat. Selain itu, polisi juga berencana akan membongkar kuburan korban untuk otopsi demi penyidikan. Kasusnya sedang kita lakukan pemeriksaan tambahan, beberapa saksi kita dalami, kita lakukan olah TKP lebih lanjut, kita dalami. Jadi kita temukan alat bukti baru untuk menetapkan ibunya jadi tersangka. Jadi sudah dua tersangka dalam kasusnya? Untuk saat ini tersangka dua orang, jadi penambahan hari ini satu dari ibunya sendiri, bukan ibunya sendiri. Apakah ada olah TKP ulangnya? Tadi, tadi kita laksanakan olah TKP ulang, di TKP kita temukan bukti-bukti baru, baik gunting maupun keterangan-keteransaksi kaitannya dengan yang menyuruh, yang menyuruh membeli alat-alatnya baik tali rafia, baik lakban, dan lain-lain. Diberitakan sebelumnya, seorang bocah berusia 10 tahun berinisial HS meninggal, akibat diduga dianiaya ayah tirinya, Rahmatullah. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapatkan laporan penganiayaan hingga berujung kematian tersebut, pada Sabtu malam dari ayah kandung korban bersama warga. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga kuat, sang anak tewas akibat disiksa ayah tirinya hingga babak belur dan akhirnya tewas. Motif sementara karena ayah tirinya kerap menuding korbannya mengambil uangnya dan terkadang pulang larut malam. Dan penyiksaan itu kerap dilakukan berkali-kali. Rahmatullah memang kerap menyiksa HS di saat ayah kandungnya imam sedang pergi bekerja. Angkatan Muda Partai Golkar Kaltim meminta musdalu Partai Golkar Kaltim dipercepat sehingga terpilih Ketua Definitif menggantikan Rita Widya Sari sebagai Ketua Partai Golkar Kaltim. AMPG Kaltim juga menolak dengan keras calon dari eksternal Golkar Kalimantan Timur. Angkatan Muda Partai Golkar Kaltim menggelar jumpa pers untuk menyampaikan keputusan-keputusan yang dicapai dalam rapat pimpinan daerah AMPG di Hotel Selika Mulia, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu siang. M. Husni Fahruddin atau yang akrab di Sapa Ayub, Ketua AMPG Kaltim mengungkapkan dalam rapimda yang digelar 29.30 Desember 2017 di Hotel Selika Mulia tersebut telah menghasilkan keputusan-keputusan di antaranya. AMPG Kaltim meminta musdalu Partai Golkar Kaltim dipercepat sehingga terpilih Ketua Definitif menggantikan Rita Widya Sari sebagai Ketua Partai Golkar Kaltim. Dirinya menjelaskan pentingnya definitif tersebut agar secara organisatoris Golkar Kaltim dapat melaju dengan pesat untuk memenangkan Pilguk, Pilpres, dan Pilek. Selain itu, AMPG Kaltim akan mengawal proses musdalu baik percepatannya sampai dipilihnya kader yang berasal dari Partai Golkar. Kesulitan kita adalah bahwa hari ini kita mencoba menjaring siapa yang bisa menggantikan sosok Ibu Rita. Ada banyak yang terlihat, Pak Makmur salah satunya, Pak Sofian salah satunya juga. Tapi saat ini memang perlu konsolidasi tingkat pusat karena DPP ini baru selesai menaslup. DPP sendiri belum kemudian menyelesaikan persoalan SK Kepengurusan DPP. Nah, percepatan ini yang kemudian kita rekomendasikan di keputusan AMPG Sekaltim untuk dilakukan. Tidak ada paksi-paksi di Golkar ternyata. Tadi malam kita sudah clear bahwa dipercepat musdalu, kemudian dipercepat juga depan lama untuk Cagup dan Jawaku. Dan ada masalah secepatnya itu. Berarti harus diganti nih yang sebelumnya sudah mengusung Budita, bakal diganti gitu ya? Bakal diganti. Menurut Ayub, AMPG juga dalam keputusannya berinisiatif memajukan calon gubernur maupun wakil gubernur dari internal Partai Golkar. Baik yang mengikuti proses pencaringan sejak awal maupun yang namanya baru muncul di dalam rapimda. Arditya Abdul Ajis, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Ini adalah keputusan kita bahwa kita tidak akan menakutkan. Fraksi Partai Golkar, DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur masih menunggu hasil proses pemeriksaan hukum Andi Walinoni di Polres Balikpapan sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Jika nantinya proses hukum sampai tingkat pengadilan dan Andi Walinono dinyatakan bersalah, maka fraksi akan disidangkan dan dibahas di internal Partai. Menyikapi kasus yang menimpa salah satu kadernya di kursi legislatif, Fraksi Partai Golkar, DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur masih belum menentukan sikap dan langkah yang akan diambil terhadap nasib Andi Walinono. Meski berstatus sebagai tersangka, fraksi Golkar masih menunggu proses hukum di Polres Balikpapan. Jika kasusnya berlanjut hingga proses persidangan di pengadilan negeri dan dinyatakan bersalah, maka fraksi akan menggelar rapat untuk memutuskan nasib Andi Walinono di lembaga legislatif. Fraksi juga mempertimbangkan status anggota Komisi 2 tersebut yang masih tersangka belum terdakwa. Tetap kita membela dia. Kita akan ada lembaga bagian hukum di Partai Golkar yang diketuai oleh Wakil Ketua Bagian Hukum, Pak Yusuf Mustafa, dia akan siapkan tim pengacara untuk membela Andi Walinono sampai kebanggaan pengadilan. Kayaknya nanti dia terbukti bersalah ya, kita akan tidak akan itu. Jadi ini masih tersangka, belum terdakwa, belum lagi nanti di pengadilan. Ya, kita sudah lihat perkembangan juga di beberapa pengadilan juga. Mungkin tadi pengadilan dia tidak bisa bersalah ya, artinya dia kan bebas hukum. Hingga kini sikap fraksi masih searah dengan DPD Partai Golkar yang memutuskan belum membahas pergantian antarwaktu karena masih memegang asas praduga tak bersalah terhadap Andi Walinono. Yanuari, Suandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Sampai di sini Kompas Kaltim hari ini. Anda bisa menyimak tayangan kami di Kompas.TV atau menyaksikan siaran langsung via streaming di Kompas.TV Slice Live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas.TV, independen terpercaya. Terima kasih telah menonton!